Oke so, udah rekod kan. Kamera rolling, and action! Well, ya mungkin lo masih bertanya-tanya ya, ini gue ngapain sih sejauh ini dari kamera gitu jaraknya. Ya gue mau ngebahas sebuah mikrofon, yaitu adalah Holy Land Lark M2. Sebuah mikrofon di mana yang receiver-nya gue taruh jauh di kamera sana, dan gue-nya masih di sini, tapi kualitas suaranya masih bagus banget gitu. Sebenarnya masih bisa lebih jauh lagi, cuman gue takut visual gue-nya nggak kelihatan. Karena, you know man, ini bukan lensa tele sebenernya. Ini nih 60mm-nya full frame, cuman gue potong pake pixel ke pixel, sehingga bisa dapet visual yang kayak gini. Well, without any further ado, let's get a budget. Holy Land Lark M2! Halo semuanya, gue Vickrey Fox di channel AD Review. Gue fokus ngebahas peralatan videografi dan fotografi di channel ini. Dan di video ini, akhirnya gue excited kembali nih mereview alat yang baru. Karena alat ini, ini top of the top of the top of the top. Biar gue kasih tau alasannya nanti. Sebelum itu, mari kita unboxing dulu. Lo akan ngeliat alasan pertama, kenapa gue excited dengan alat satu ini. Which is, premium-nya bro. Let's go! Oke, ini dia kotaknya. This is Holy Land Lark M2, men. Ini keren banget bro. Di depan sini ada gambar mic-nya. Juga di atas nggak ada, samping sini nggak penting. Kiri, oh ini ada quotes-nya dia. Ini made to inspire, asik. Dibuat untuk menginspirasi, asik. Nah ini bagian bawahnya, ini mungkin lebih ke compatible-nya ya. Dia compatible sama apa aja dia. Tapi di sini walaupun di luas made for iPhone, dia bisa ada untuk Android-nya. Type-C. Di belakangnya ada keunggulan-unggulannya. Ntar kita bakal bahas lebih detail aja. Kita langsung unboxing aja, karena gue sudah tidak sabar. Pertama kita dapet kartu garansi dari PT Denka Apertama Indonesia. Thank you, Denka. Kita buka paling atas. Di sini ada perintiran-perintilannya. See? Kita langsung buka aja. Nih ya. Pertama di sini ada after-sales card. Terus, nah ini dia. Dia dapet sticker-sticker ya. Yang dimana kalau lu pengen pake mic-nya tapi nggak ketahuan pake mic, lu bisa pakein si sticker ini gitu loh. Jadi keliatan lebih unyu lah. Lebih unyu atau lebih bagus nih. Lebih premium, lebih minimalis lah. Next, ada manual, book, segala macem. Lu boleh baca kalau lu pengen ya. Terus ini kalau lu pengen beli, lu harus screenshot ini sih. Ini adalah apa aja yang bakal lu dapet ketika lu membeli Holy Land Lark M2. Dan ini dia. Kita dapet langsung isi dari microphone-nya. Dan dua di sini adalah receiver-nya. Coba ntar kita coba liat. Gimana gue nggak excited sama Holy Land ini. Liat. Ini dia premium banget, bro. Ditutupin gini lagi nih ya. Dan ini kalau lu bisa rasain, sayangnya lu nggak bisa ngerasainnya. Dia tuh bahannya barang mahal gitu loh. Lu mau mega ajar? Coba ke, rasain. Nih ya. Di bagian depannya begini. Di bagian belakangnya begini. Bener-bener apa ya? Minimalis, bagus. USB TAC-nya pun ditaruhnya nggak di tengah gitu. Nggak bikin jelek gitu. Di ujung sini. Cakep. Dan kalau kita buka, bang-bang. Tuh dia simple. Ada dua mic dan satu receiver. Kamera. Ini bentukannya begini. Dan hebatnya dia tuh semuanya ditutup nih. Di atasnya bagian mic-nya ditutupin pakai plastik. Di bawahnya pun ditutupin juga. Gimana nggak premium, bro. Geren banget. Dan ini receiver-nya untuk di kamera. Ya, tinggal kita taruh di hotshoe. Ini cepitannya kita taruh di hotshoe. Dan colokin pakai kabelnya. Dia bakal ada indikator baterai di depan, by the way. Kita taruh di sini aja. Next, kita dapat dua receiver di sini. Yang pertama adalah untuk Lightning. Untuk Apple. Dan yang kedua adalah Type-C ya. Jadi untuk Android juga bisa nih. Apakah sudah? Tentu belum dong. Lo dapet premium nih. Nggak mungkin begitu doang ya kan. Kita buka lagi. Di bawahnya ada pouch, bro. Kita dapet pouch. Jadi lo kalau pengen bawa ini kemana-mana. Nggak perlu nenteng beginian ya kan. Lo bisa pakai pouch ini. Premium kalau lo bisa pegang sekali lagi. Di dalamnya pun ada sesuatu. Nggak cuma pouch doang dong. Nah, ini ada kabel dari USB biasa ke Type-C. Dan juga ada ini kabel. Untuk nyolokin ke kamera. Well, ini dia, bro. Yang lo tunggu-tunggu. Yang gue tunggu-tunggu. Yang gue paling excited. Ini kalung. Keren banget, bro. Ini udah dua ya. Langsung isinya. Sama dua biji. Dan juga di sini next part. Dan kita bakal dapet yang namanya magnetic clip ya. Jadi lo bisa tempelin di sini mic-nya. Dan lo bisa ngejepit dimanapun lo pengen. Selanjutnya, di sini dua ini kayaknya sama. Apa namanya? Ini dead cat. Gue nggak tau namanya. Intinya untuk windshield ya. Kalau dulu tuh di bahasa mic yang gue ketahui. Itu namanya dead cat gitu. Kucing mati ya. Nah, tuh ya. Jadi dia ntar mic-nya tinggal kita taruh di sini. Sebelumnya, gue bukan orang yang ahli di bidang audio. Jadi gue nggak bisa bahas terlalu kayak. Redusible frequency hertz-nya tuh berapa gitu. Nggak bisa. So, gue bakal bahas yang gue ngerti aja. Sebelum lanjut, kita coba pake mic-nya. Ini gue bandingin ya. Sekarang gue lagi pake audio dari shotgun mic. Dan bauan kamera suaranya begini ya. Dan ini gue coba pakein dulu. Gue kalungin biar nggak kelihatan kayak makin mic. Karena ini yang top of the top gue. Ntar gue jelasin. Gue langsung aja gue sembari koci, sembari panjar. Talon-calon tinggal ini ya. Di kamera langsung ya. Kita bakal lihat perbedaan kuat atasnya. Oke, 123, 123. Belum juga ya. Belum juga ya. Oke, jadi ternyata kameranya butuh di cut dulu. Baru dia bisa berfungsi. Nggak bisa langsung plak gitu. Dan yaudah, kurang lebih begini nih. Kualitas dari mikrofonnya langsung begini. Yang jelas kalau daripada si mikrofon sana, lebih bagus mikrofon ini nih. Cuman dibandingkan ini dengan ini, lebih bagus mana menurut lo? Silahkan komen di bawah. Nah, kalau kita ngomongin soal mic, itu yang jadi konsert utama kita apa? Ya kan? Pasti apa-apa-apa. Bentuk segala macam. Nggak lah. Pasti kualitas suara. Dan kualitas suara dari mikrofon ini, gue sebenarnya nggak bisa kayak, oh ini segini gitu. Di analoginya video, itu tuh kayak video 4K lah. Jadi nggak 1080p yang biasa, tapi nggak juga cinema. Itu 4K, men. It's apa ya? Bagus gitu untuk konten, untuk film segala macam ini cukup. Tapi yang pasti yang tertulis di sini, kalau lo ngerti, dia tuh udah hi-fi. Atau hi-fi-dolity, yang dimana yang udah ada high-nya itu tuh udah pasti bagus lah. Ibaratnya video itu kan high-Q. Itu dia namanya folly. Iya dong. Kalau di video itu dia HQ, ya kan? High quality. Di sini juga ada hi-fi. High fidelity. Itu udah pasti bagus. Dia punya hertz itu 48kHz, dan juga udah 24bit. Maksudnya apa? Gue juga nggak ngerti. Tapi ini bagus bro. Guus, jamin. Lo bisa dengerin aja langsung sini. Dan ini, kalau misalnya baterainya full, di dockingnya, itu lo bisa pake sampai 40 jam. Gila nggak? Sebenarnya, ya makanya cuma 10 jam, terus lo harus charging lagi, dan chargingnya tapi nggak perlu listrik lagi ya. Karena ini kan di kotaknya dia nyimpen power gitu. Jadi dia bisa ngecas sampai 3x atau 4x ya. Intinya, sampai 40 jam pemakaian. Gila nggak? Dan dia ngecas sampai itu cuma 1,5 jam. Nah, selanjutnya. Ini sebenarnya paling gue excited. Ini yang paling gue nantikan dari mic ini. Which is apa? Itu adalah mic kalung nih. Ini gue pake nih. Ya tadi lo tau deh. Gue suka banget. Karena nggak ada yang tau kalau gue lagi pake mic gitu. Kalau lo pengen, apa ibaratnya, buat video prank, atau buat video konten apapun, keluar gitu ya. Social experiment. Atau even lo pengen menjadi intel ya. Gue nggak tau-apa, tiba-tiba gue pengen jadi intel ya. Tapi ini bagus bro. Ini nggak ketahuan. Oh bang, kan ada logo Holyland-nya. Dah, lo tuh dikasih sticker bro. Bener-bener Holyland tuh seduli itu sama lo. Biar lo nggak ketahuan jadi intel ya. Lo ada dikasih banyak banget sticker tuh. Dari mulai yang minimalis, sampai yang unyu-unyu gitu. Biar orang tuh inginirannya, ya ini kalau biasa. Padahal lo lagi ngerekam percakapan orang. Insane nggak? Insane. Lo maras nggak sih sama Baiss? Tentu terus, bau kan nggak? Iya boy, kayak telur busuk buknya. Iya kan? Ih, gue lagi pengen valoran aja, ketentunya diginiin boy. Dikasih gitu. Iya bener lo. Iya. Kerjaan itu kayak bel terus kayaknya. Asli boy. Lo tau ini nggak sih, kalung Vincent yang baru. Gue baru lihat sih itu. Yang berapa? Yang 2 juta? Ada kalung baru. Apa nih? Kalung, kalung. Iya. Eh, betul gue nggak ada kalung baru, Es. Anjay. Iya sih, keren sih ini. Ini juga kalung lo. Halnya keren sih. Mirip Vincent nih, boy. Gue coba ya. Boleh, boleh. Wah, anjay. Cocok banget nggak sih gue? Cacat sih, Vick. Cacat sih. Gue yakin coce pada suka amal pink. Kayaknya saatnya gue menembak review, boy. Cacat suka amal pink. Yakin. Boy, biasa pada malam. Lo bukan lo abis dari malam mandi? Sambil minum tadi gue. iya. Gue deh. Ayo, Ayo. Merak terus nih. Lampus lo orang mbak. Tauan lo orang ternyanya ngepain gue ya. Cire emang diorang ini. Iya kan? Bisa-bisanya gue dibilangin kayak gitu, boy. Emang lunjak diorangnya asalnya ya. Tapi talinya lumayan lah. Mirip-mirip. Eki etching gitu lah. Oh, Cire mahal sih. Mirip yang ini lah. Tapi itu, kalau yang Vicenzo itu agak kotak sih. Malung ya. Tapi sip lah ya ngeboy ya. Ketak ya. Eh, BTW lo orang tau gak sih yang Cepu-cepu itu yang viral? Gatau sih gue. Masa boy? Ada yang katanya temen. Tapi ngomongin di belakang. BTW, Gue ada face-offernya. Sabar ya gue cari dulu ya. Gak rasa ini. Oh, Gak rasa ini. Bukan, Gak rasa ini. Gak rasa ini. Gak rasa ini. Ya kan? Iya kan? Ini berapa-bapa sebenarnya. yang lumayan sempat? Biasaan. Cepu-cepu ini. Atau lagi lagi. Kain masih berbaik lagi. Yeah! Karena apa-apa? Ini masih telur. Jadi ternyata, Kalau kita ngomong soal bentuknya ini udah gak perlu diragukan lagi ya Dia tuh kecil banget Kalau orang-orang di tiktok tuh ngomongnya ini sekecil koin Which is true Dan ya gak expect aja gitu Sekecilnya bisa menghasilkan kualitas yang endo ya Kalau lo takut dia terlalu nge-pick Misalnya kencangan banget di kayak gini kan gue yakin nge-pick nih Atau lo coba ajar tolong fullin di ini kameranya Nah by the way itu bisa diatur ya Itu bisa buat ngatur volumenya gitu loh Biar gak terlalu nge-pick Ini gue yakin ini lumayan nge-pick nih Apalagi kalau misalnya gue ngomongnya udah agak gede gini Ini udah lumayan nge-pick nih Gue aja bisa liat disini ini udah merah nih Nah that's why kita bisa atur Kecilin jar tolong ke satu aja Itu kan ada tiga level kan Kita atur ke satu aja Jadi gue ngomong gede-gede juga dia masih ada terjaga lah Dan untuk di hape Wah kan dibentuknya cuma sekecil ini doang nih bang Gimana dia ngaturnya Kan gak ada tombol-tombolnya Tenang aja Untuk yang hape lo udah dibekali dengan apps namanya large sound apps Lo bisa ngatur yang namanya INC atau noise cancelling disana Atau juga lo bisa atur sensitivitasnya gitu loh Kurang lebih begitu aja Dan kita akan ke lapangan untuk ngetes langsung kualitas dari mic ini Apalagi yang lo cari di dunia ini Oke so kita lagi di jalan Kita lagi ngetes mikrofon ini kan Tuh dengan Lo bisa liat sendiri lah Ini berisik ya kan Dan kita udah bakal hidupin noise cancellationnya Nih mumpung ada orang Oh nih nunggu mobil nih lewat Kita bakal hidupin noise cancellationnya Gue bakal liat nih Satu, dua, tiga See? Langsung beda banget ya Mungkin biar kita lebihin lagi Kita coba lagi Nih ketika ekstrim Ntar kita nunggu agak rame Nah itu depan bakal banyak bener Nah ini kita bakal hidupin noise cancellationnya Liat Ya? Jadi lebih terisolate lah suara gue Bisa liat suara gue masih usable bener Kalo gue ngomong di jalan Mau ada orang-orang lewat pun Ya suara gue masih usable lah gitu Masih enak banget Oke kali ini kita pake iPhone Nah ini suaranya pas banget ada RRQ Ini kita hidupin coba noise cancellationnya tuh Gimana lah Apakah langsung dia keredam banget Ini kondisi di jalan Masih ada beberapa motor Cuman ntar kita coba cari yang lebih Apa ya? Lebih rame lagi ya Oke ini ya tuh Lagi rame banget tuh Motor berisik banget Tapi gak ada RRQ sih Kalau ada RRQ sih mantep lagi Cuman ini kurang lebih gimana Soalitasnya Kita coba sembari ngomong Ayo mau kaibu dipu bapak nih Ayo mau kaibu dipu bapak nih Oke sekarang kita lagi record Menggunakan Android Di belakang udah banyak motor nih Ya Kurang lebih suaranya begini Apakah berbeda dengan sebelumnya Nah ini tiba-tiba sepi nih ya Kapan lagi lo syuting ya Menunggu motor lewatnya Ini udah lumayan banyak Motornya kendaraan Yang bakal lewat Kita bakal coba hidupin noise cancellationnya Satu, dua, tiga Dedew Ini kendaraan Apakah langsung terisolis Suara gue Gimana kualitasnya Coba lo compare Mana lebih baik dimana Yang di kamera Di iPhone Atau pas di Android Nih ya Tuh barusan ada mobil lewat Oke so kita bakal test Seberapa jauh Mikrofon ini bisa Ini katanya sampe up to 300 meter Sebenernya gue gak yakin Bakal sampe ujung sana Well ya let's try Nah ini gue udah pake measure dari iPhone Di kameranya itu ada orang-orang gitu Kita liat seberapa jauh dia berjalan Let's go Gue gak yakin ini bisa Sampai bermeter-meter sih Feel good ya Ini kita di jalan 10-10 meter Ya masih jauh banget sih Oke jadi ini gue ganti vokaling dulu Ini udah 60 mili Dari full frame Tapi gue crop sensor Pake pixel to pixel Jadi biar bisa lebih zoom lagi Biar lo bisa liat muka gue Lebih jelas lagi Dan kita baru jalan sekitar 20 meter ya So let's go Kita udah 30 meter disini Oke kita udah 40 meter disini Wow 40 meter di sejauh ini ya Gila bukan jauh lagi 300 meter nih coy Oke kita udah 50 meter disini Oke 60 meter disini Kita udah 70 meter disini Oke so kita udah 80 80 meter disini Suaranya masih aman kan Walaupun visual gue jelek ya Oke kita bakal mundur lagi Ternyata 80 meter Masih dapet juga Ini gila walaupun gue yakin Di visual gue udah hancur ya Tapi kita bakal tetep lanjut aja Ini 90 meter Apakah masih dapet ini 90 meter bro Oke sekarang kita udah 100 meter Gue yakin visual gue udah burik banget Tapi audionya gimana Kita coba tanya Pak Jar ya Halo Halo Jar Gimana kualitas audionya Masih bagus apa enggak Halo untuk audio Salah terangat Bagus Oke well Seperti kata Pak Jar Kita bakal mundur lagi Ini 100 meter nih Ini sepertinya gue gak bisa mundur Lebih banyak lagi Paling mentok di 150 Karena memang dinding gue Gak begitu panjang Eh dinding jalan ini Gak begitu jauh ternyata Ini 110 meter ya Wow Masih bagus sih Jar Masih bagus Visual tidak copy Oke kita lanjutin lagi Oke gue bakal mentokin aja nih Kalau dimentok masih bagus Dia berarti memang Sip aja Anjir ada motor Jadi kita coba bakal Silap dikit kameranya Biar gue center lagi Let's go Oke jadi kita udah 130 meter Dari kamera Dan ini katanya kualitasnya Masih bagus ya Gimana Jar Sangat bagus Audio nya Copy Oke dari 130 meter ini Ini gue udah gak bisa mundur lagi Karena udah mentok Ini gue giniin kameranya Ya Jadi lebih visualnya Begini bisa kita dapet Ketuh Panjaran dari sejauh sana tuh Kita dapet sekitar 130 meter Mantap Holy land Keren Kita disini Dan mereka semua Ada di ujung sana Jauh banget Dan kita bakal coba samperin Gue bakal kasih tau lo Sejauh mana kita ini Gimana boy Jauh boy Nih kameranya disini Ini mereka Main behind the gunnya Dan kita bisa kejauh sana Ini adalah kualitas suara Dari microphone shotgun Ini adalah kualitas suara Dari Holy Land Lark M2 Ini adalah kualitas suara Langsung dari kamera Lalu mix S5 Lo bisa pake ini Itu dimana aja sih Oke Let me tell you Pertama lo bisa pake ini Langsung dicepit di baju lo Cini nih And voila Dan enaknya dia tuh Gak begitu apa ya Gak berhatiin baju Sehingga dia Sampai begini gini nih Terus selanjutnya Lo kalo pengen pake Aksesoris lain nih Kita pakein Si dead cat ini Kucing mati Emang agak sulit ini Ini gue kerusak-kerusak Mungkin cuma ada backup Dari atas sih Nah ini tampilannya ya Kalo misalnya kita pasangin Dead cat Gampang aja Pasang ini tinggal dipasang Nah ini dia bakal Aman dari angin Ini di sebelah gue ada kipas Coba kita kasih kipas Selanjutnya kita coba Di jepitan Nah ini jepitan ini Bisa kita tempel dimanapun ya Kadang orang ada yang nempel Di kacamata Atau gimana gitu ya Kalo ini kalo lo pengen tempel di Bung atapun apa Tiba-tiba lo pengen Nempel di hidung aja Nah bisa juga nih Terus selanjutnya lo pengen Kita kalungin Bisa kalungin paling gampang lagi Tinggal tempelin aja Dua lah Lo bisa taruh sini And start to speak Jadi tinik coba Wih bisa Bisa jadi tinik juga Bisa tiniknya Tuh Bisa loh Nengah aja deh Ini gue ngomong Pasti gue ya Kayaknya masih dengar Orang-orang masih bagus Begitu aja Gue sangat suka dengan mic ini Dan gue yakin Kalo lo beli mic ini Gak ada ruginya sih Ini worth it banget bro Ini salah satu yang gue Idam-idamkan gitu nih Terima kasih udah nonton Untuk link pembelian Yang bergaransi resmi Dari PT. Danika Pratama Indonesia Silahkan klik aja link di deskripsi VikriVox Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya